Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bagi bangsa Indonesia kemerdekaan dan bagi umat Islam sebetulnya momentum ini juga tidak kalah penting karena saudara-saudara kita sebagian besar yang tahun ini mendapatkan panggilan dari Allah SWT dapat undangan sudah mulai berdatangan di dua kota suci baik di Mekah maupun Madinah menantikan waktu puncak yang menjadi ritual utama wajib di dalam ibadah haji yaitu wukuf di Arofah bisa dibayangkan beragam manusia dengan berbagai karakter ribuan orang bahkan mungkin ratusan ribu sampai jutaan untuk tahun ini berkumpul dan berduyun-duyun dan semenjak awal perjalanan sudah merefleksikan suatu konsep untuk menunaikan desakan yang merupakan fitroh yang melekat pada manusia yaitu mencintai zat yang menciptakan nah maka pada hari ini kita ingin membahas soal mahabbah, soal hubu, soal haba, soal love di dalam bahasa Arab itu indah sekali ada konsep rahman rahim ada hubu atau haba mencintai mengasihi dan juga mengayomi nah ini maka di dalam bahasa Indonesia nya itu kasih sayang kalau bismillahirrahmanirrahim bahasa Inggrisnya most gracious most merciful yang mencintai dan memberikan maaf ampunan ataupun memberikan kesejukan dalam konsep haba ini atau hubu ini kita aneh sekali memang manusia itu di dalam Quran surat an-nahal ayat 4 itu disebutkan khulakol insana minutfatin faizah huwa khasimum mubin artinya khulakol insana minutfatin itu kita ini semua tercipta dari syaripati tanah yang disebut nutfah atau bahasa ininya spermatojoa isinya di ayat yang lain disebutkan betul-betul memang dari syaripati tanah walakot holaknal insana min sulalatin mintin itu disitu kita melihat secara ilmu kimia berarti kan kita ini enggak beda dengan tumbuhan dengan hewan dengan gunung dengan batu tetapi karena kita dikeruni otak kita bisa merasa nah dari sinilah muncul kemampuan berfikir untuk membedakan menenghak dan yang batil dan muncullah kerinduan dan kebencian rasa cinta dan juga rasa dendam angkara murka marah sekaligus juga sedih dan juga kecewa nah maka lucu sekali kalau dikatakan kita dari hal yang bukan lucu ini bagi kita harus berfikir nih ayat ini ya sangat indah sekali di anahl ayat empat nih holakol insana minutfatin jadi sama setiap insan itu minutfatin tetapi faizah huwa hasimum mubbin pada giliranya nanti tiba-tiba kita itu seolah-olah karena pinter kemudian kita merefleksikan ketidakpuasan dalam bentuk komplain dan protes luar biasa ya sehingga sedikit sekali kita yang bersyukur bahkan disinggung oleh Allah bahwa nanti kena siksa loh orang yang gak pandai bersyukur itu dilipat gandakan nikmat kalau pandai bersyukur tapi kalau berkeluh kesihah itu nanti menjadi berat gitu apa yang menjadi jalan hidup ini nah kenapa berangkat dari sini di dalam bekerja di dalam konsep mahabah dalam pekerjaan sunnah rasul itu ada satu kata yang indah sekali yaitu itkon itkon itu di dalam bahasa profesionalitas itu mengerjakan sesuatu dengan bukan hanya baik tetapi teliti presisi artinya apa benar sebenar benarnya nah ini kan rasulullah itu menunjukkan misalkan kalau orang bertani konsep ilmunya menggunakan air dengan tepat cahaya matahari dengan tepat pemilihan bibit dengan tepat mencangkul tanah sehingga gembur sehingga mencintai orang-orang yang bahasa jawanya tangannya kapalan katanya dengan tangannya kapalan itu Allah seneng rasul itu seneng artinya orang mengoptimasikan potensi yang dimiliki sebagai bentuk rasa syukurnya nah kalau kita manusia yang tadi diciptakan dari air mani dari spermatocowa dari sel nutfah tapi punya keistimewaan yaitu diberi otak yang kemudian mampu memilah dan memilih serta bersikap bertindak mengambil keputusan decision making artinya tidak salah apabila kemudian dikaitkan dengan wama asal nalka ilah rahmatan lil alamin bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi rahmat bagi sesama diri kita dan juga yang terpenting rahmatan lil alamin tidak dibatasi oleh batasan ruang artinya seluruh semesta sekalian alam nah tentu kalau dari situ kita masuk pada satu pengertian manusia yang dihadirkan sebagai orang yang kemudian dituntut untuk memberikan karya prokreasi di dalam konteks mahabah ini kita melihat yang namanya kecintaan pada pekerjaan profesionalisme dedikasi dan loyalitas itu kan mawujud dalam segi manajemen memang disebut bahwa yang namanya satu produk satu kinerja itu indikatornya ketika apa yang di deliver disampaikan itu reliable bisa dipertanggung jawabkan secara profesional valid secara teori gitu ya dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak dan kemudian di amini secara objektif sebagai sebuah produk yang diperlukan lalu kemudian tidak hanya itu sebetulnya saya ingin menambahkan reliability tidak akan ada artinya tanpa responsibility tanggung jawab karena kita ini sebagai holifah tadi itu punya tugas tadi kemudian semua tahapan itu bisa menjadi nikmat kita bila sudah berjuang sampai kepada satu titik capaian walaupun bukan sukses seperti definisi manusia belajar susah gitu ya ternyata setelah lulus pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sekarang ada viral di media sosial dimana antar profesi saling mencelah menurut saya kan tidak sehat ini ada yang mengatakan saya bekerjanya di udara menerbangkan pesawat gajinya sampai 80 juta wah yang bekerja di rel kereta api cuma 3 juta ngapain lu gitu kan ini enggak boleh ini sebenarnya saya enggak tahu ya ini hoaks atau tidak tetapi artinya ketika orang sudah saling mencelah itu artinya tidak melihat bahwa sesungguhnya tidak ada yang Allah ciptakan di dunia ini sia-sia kalau gitu manusia nyelah semut dong karena semut itu kecil tidak berdaya dari ukuran kapasitas tubuh volume tetapi barangkali secara fungsi kadang kita yang terlalu pintar ini tidak menjalankan fitrah sebagaimana yang telah digariskan Allah kan gitu maka malaikat sampai menyampaikan satu sanggahan lah gitu meskipun malaikat itu tidak berkehendak tapi sampai menyampaikan gitu bahwa kenapa Allah akan menciptakan lagi makhluk yang hanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi gitu ketika Nabi Adam mengandak dijadikan sebagai holifa nah ini jadi pertanyaan nah kalau begitu konsep bahwa tidak ada satu pun ciptaan Allah yang bersifat sia-sia gitu kalau kita yakini kan pasti tidak ada yang sia-sia ini menjadi ketimpangan dalam fakta nah kenapa? karena orang kemudian mengatakan oh ini pasti lebih baik daripada ini oh itu lebih bagus daripada ini oh yang paling enak tuh jadi artis udah terkenal selebritis kemudian kemana-mana disambut orang seperti tamu argung lalu kemudian modalnya apa? bukan modal yang dipelajari mungkin sebagian yang cemburu gitu ya memiliki hasad di hatinya hanya karena dilahirkan cantik kalau begitu salah yang menciptakan dong kenapa ada yang cantik ada yang jelek nah ini padahal sesungguhnya kan kita harus mensyukuri karena sungai gak ada yang namanya cantik jelek hitam putih kemudian menjadi referensi manusia itu adalah referensi yang dibangun secara subjektif oleh kita sendiri kita yang memilih gitu ya bahwa oh yang bagus tuh yang putih yang hitam jelek oh kata siapa? bahkan Allah sudah menempatkan hamba-hambanya yang mah tadi disebutkan robban namahullah ta'aza betila karena apa? Allah sudah menempatkan hamba-hambanya sesuai dengan makomnya orang yang di Indonesia kulitnya kecoklatan kenapa? kita dalam 12 bulan paparan cahaya mataharinya sudut datangnya itu tidak pernah bergeser terlampau jauh gitu artinya apa? intensitas cahaya ultraviolet AB dan sanar panjang lombang tampak lainnya yang masuk dalam ultraungu itu bisa membayangkan kalau kulit kita tidak punya persiapan perisai yang disebut dengan pigment melanin makanya dibuat sesuai sesuai nah maka kembali ketika kita belajar mencintai apa yang tengah kita kerjakan hari ini ukurannya jangan kuantitatif tetapi juga harus mengedepankan pendekatan yang bersifat kualitatif nah ini bahaya kenapa? saat ini kalau saya mempelajari teori psikososial terjadi yang namanya akumulasi kekecewaan akumulasi kekecewaan disana sini padahal manusia itu kalau yang tukang keluh kesah kumpulnya sama tukang keluh kesah menular ini namanya seperti virus jadi sosial viral yang sifatnya contagius kalau menurut kata alih psikolog kenapa? ini bener makanya rasul itu selalu membangun berpikir konstruktif orang baduy gak ngerti pipis di masjid Nabawi sobat marah rasul bilang orang gak ngerti dirangkul dong dengan komunikasi persuatif jangan main hukum aja maka mungkin sekarang hukum mengenal satu konsep yang disebut fungsi diskresi menentukan kebijakan berdasarkan pengambilan keputusan berdasarkan situasi lihat-lihat lah orang jalan verboden jangan langsung tilang tanya bapak orang sini gak? oh bukan pak saya dari luar kota ini malam gak kelihatan tandanya oh baik saya beritahu ya ini jalannya satu arah kan gitu kalau tiba-tiba langsung wah pak ini melanggar dengan konsekuensi sekian-sekian nah itu mengedepankan konsep kebenaran tetapi tidak tidak menjunjung keadilan kan ini di berapa kasus kan kita sering dengar pak kok gak setimpal ya orang cuman ngambil ini hukuman sekian dikalkulasi matematik orang yang sekian miliar sekian oh gak cocok nah ini mungkin bukannya hanya sekedar kebenaran tetapi sebagai penegakan hukum wajib tapi hukum itu diberi koridor misalkan percobaan itu salah tapi karena pertimbangan tidak tahu dan kemudian faktor-faktor lain yang meringankan udah deh percobaan tapi jangan diulangi ini kan satu proses pendidikan nah maka profesionalisme itu dibangun tadi dengan dasar yang disebut realabilitas dan kemudian juga responsibility tanggung jawab kita nah kalau kita bekerjanya hanya untuk manusia selesai tanggung jawabnya selesainya kepada siapa? pimpinan atau rekan sekerja paling jauh shareholder orang yang punya saham lebih jauh lagi stakeholder tidak hanya sekedar pemangku kebijakan tetapi juga berangkali pemangku kepentingan pada orang yang dilayani selesai padahal kalau kita menjadikan pekerjaan kita adalah ibadah nah kan padahal kita sama-sama sudah tahu segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan niat dimana kita memulai dan mengawalinya gak perlu dilisankan tetapi kan Allah maha mengetahui setiap gerakan di dalam hati kita oh niatnya memang betul-betul lillahi ta'ala bekerjanya bukan hanya sekedar mendapatkan benefit duniawi memberi makan anak istri tetapi justru ingin memberikan kebermanfaatan dunia akhirat udah maka disitu gak usah diajarin soal integritas saya beberapa kali menjadi instruktur di salah satu lembaga antiraswah di negeri ini yang sangat terkenal KPK mereka punya kebingungan di dalam mendeliver menyampaikan makna integritas karena apa rata-rata kemarin hasil survei dari Direkturat Penelitian Pengembangannya menunjukkan kalau benar itu terbukti sah di pengadilan secara hukum memang mendapatkan fonis tetap inkrah itu kalau benar ya ini saya juga tidak tahu lah hukum manusia itu kan relatif gitu ya Pak kita mengotokkan wah absolut pasti bersalah ya gak tahu nanti hakim akhirat yang akan menentukan tapi rata-rata berdasarkan data statistik yang mendekati upaya untuk menegakkan kebenaran objektif itu ditemukan ternyata pendidikan tinggi semua untuk pelaku-pelaku kejahatan yang masuk di dalam kasus-kasus korupsi bahkan di atas 60% S2 S3 nya juga banyak gitu ya jadi artinya justru yang punya peluang dan kesempatan adalah orang yang pandai nah maka kalau kita menenamkan konsep bekerja itu lillahi ta'ala karena Allah gitu ya masa sih kita akan mencemari integritas kita terhadap Allah kalau terhadap orang kita tahu range of control seorang pimpinan waskat pengawasan melekat itu seberapa jauh Singapura London segala macam ya menggunakan yang namanya security kamera di semua tempat untuk menilai bahkan kalau baca buku No Place to Hide yang ditulis oleh Glenn Greenwald tentang seorang yang bernama Edward Snowden yang membocorkan rahasia NSA CIA dan sebagainya dan ternyata dia expert IT yang levelnya tinggi di CIA dan di NSA cuman ditanamkan di Dell Corporation sebagai kedok pernah ditempatkan di Genev di Geneva Swiss sebagai korps diplomatik artinya ini agen-agen level atas yang memang punya akses ke dalam database yang top secret jadi sering disebutnya only for Falcon Eye atau apa gitu ada istilahnya di sana nah itu yang namanya komunikasi kan semuanya bisa mau di encrypts dengan keahlian kriptografi sebagaimanapun orang bisa menemukan kode matematika untuk merumuskan kembali apa yang sudah disimpan itu contoh kenapa Jerman kalah di dalam perang dunia kedua oleh sekutu misalkan gitu kata kuncinya sederhana selama ini sekutu dipotong terus jalur logistiknya oleh Hubut Untersibut yang waktu itu dipimpin oleh seorang Admiral visioner namanya apa namanya Karl Dornir eh ya Dornir itu menyerang terus di sepanjang Atlantik tetapi pada suatu ketika enigmanya ketangkep satu kapal selam U-boat ketangkep bawa enigma enigma itu alat pengenkripsi pesannya Jerman dibawa ke Oxford dimana disitu ada seorang ahli matematika yang apa namanya dipekerjakan gitu dengan banyak ahli lainnya untuk menguraikan sandi-sandi Jerman tersebut ya maka dari situ semua pergerakan ketahuan nah artinya kalau kita melihat hal seperti itu mau manusia itu diawasi dengan yang namanya percakapan pergerakan segala macam ada keterbatasan ada hal-hal yang pasti luput dari proses pengawasan makanya Jerman juga tidak sepenuhnya bergantung pada enigma gitu ya itu yang mecahkan salah satunya menjadi sangat terkenal karena kemudian menjadi bapak dari artificial intelligence yang sebutkan Alan Turing sehingga ada yang sering sekarang sebut namanya Turing Test nah secanggih-canggihnya manusia itu mengawasi satu sama lain gak bisa maka seorang leader yang baik itu bukan mematah-matahi anak buahnya tetapi Umar bin Khotob itu galak tetapi dia memberikan contoh keteladanan Umar bin Abdul Aziz yang lebih serupa lebih santun dalam berkata lemah-lembut tapi nyelekit bahasanya gitu anaknya saja ngajak ngobrol Lilin dimatikan ini Lilin kalau sekarang kan terbalik bukan Lilin kalau saya lihat sekarang lagi ada penerimaan mahasiswa baru anaknya pada diantar pakai mobil dinas ini kan kenyataan oh gak apa-apa fasilitas yang melekat tuh melekat dalam fungsi sebagai pejabat bukan sebagai orang tua gitu kan emangnya gak ada bus gak ada angkot gitu kan nah ini integritas makanya kalau integritasnya cuman oh gak ketahuan kok penggunaan aset ini oleh pimpinan yuk gak ada masalah gitu selesai tapi pada saat kita meyakini bahwa yang namanya pengamatan Allah itu yang sifatnya Allah itu besar sih gak ada dimana saja kan al-mutakabir ini kan dasar sekali mau sembunyi dimana makanya ini judulnya tadi orang barat bener gitu ya no place to hide untuk kita gak ada tempat untuk kita bersembunyi dari surveillance-nya Allah pengamatannya Allah yang namanya manusia seperti NSC Amerika itu sudah bisa bikin pengawasan sekian juta panggilan telepon per hari teks sampai kemudian Facebook Google semuanya itu sudah bekerja sama karena mereka bekerja di bawah undang-undang darurat harus memberikan apa yang masuk di dalam jaringan mereka nah itu saja sudah hebat tapi masih bisa orang mengenkripsi menggunakan PGP namanya untuk mengubah kata-kata apa word menjadi kata sandi yang tidak dimengerti menjadi ikon-ikon yang berangkali harus di apa di apa di di enkripsi ulang gitu ya banyak gitu nah maka kalau kita lihat di sana gak ada yang tidak bisa tidak diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka relabilitas ataupun validitas satu hal yang kita sampaikan tentu harus dengan kejujuran artinya ini bener gak memang bener sesuai dengan apa yang menjadi beban tugas saya yang saya yakini bahwa inilah yang harus saya kerjakan validitasnya lalu responsibilitas bagaimana kemudian ini bisa menjadi hal yang tanggung jawab saya dunia akhirat maka dalam konsep manajemen modern dikenal yang namanya assurance atau quality assurance bagaimana yang namanya produk ini kemudian harus ada jaminan bahwa yang kita kerjakan ini karena kita cinta sama Allah punya jaminan sebagaimana kita mau bekerja dan melangkah makan mandi segala macam tidur bismillahirrahmanirrahim ini kan kita sudah menggunakan nama Allah kita kemudian menjalankan satu hal tentu sifat Allah harus ada disitu masa kita kontradiksi ketika mengatakan bismillah bohongin orang gitu kan wah ini bagus pak ini kendaraan paling irit bisa satu liter untuk mobil lain 100 kg mobil saya ini satu liter 350 kg tapi ada bintangnya gitu syarat dan ketentuan berlaku gitu kan 50 km pertama pakai mesin 300 km berikutnya didorong beramai-ramai kan gitu ya bener satu liter untuk 350 kg kan ini tapi ini menyembunyikan satu hal yang tidak jujur artinya apa secara integritas ini gak masuk nah maka ibu dan bapak rahimah kemula kita masuk bahwa sesungguhnya kalau kita mengerjakan sesuatu dengan perasaan cinta kepada Allah itu dibukakan pula oleh Allah berbagai solusi yang selama ini tertutup maka ada orang bilang kenapa ya bertahun-tahun saya punya masalah tuh mubeng aja kata orang jawanya ruwet hidup saya tiba-tiba saya sudah lah berserah diri saya pernah bercerita mungkin disini ada seorang tukang jamu yang kemudian tidak punya jalan keluar ketika anaknya itu keterima di perguruan tinggi meskipun beasiswa jalur ada bidik misi segala macam memikirkan ongkos ke kota perguruan tinggi itu aja udah gak kebayang gitu karena berbeda kota ya mungkin bagi kita Allah cuma misalkan 200 kilo naik bus 50 ribu apa sih soalnya kan gitu itu satu kedua nanti mau tinggal dimana mau makan apa bukan masalah SPP SPP bisa bebas tunjangan pendidikan dimudahkan diberikan yang namanya bantuan gitu nanti pada bulan kesekian turun yang namanya beasiswa itu seperti bidik misi itu bisa untuk memenuhi kebutuhan dia di dalam keseharian dalam proses belajar iya tapi 1-2 bulan ketika pertama masuk bagaimana? orang dia itu mendapatkan hasil penjualan untuk makan hari itu kok bingung dia ya sudah lah nak gak usah sekolah lah memang jalannya mungkin seperti ini apa yang dikerjakan orang tua sektor ini tukang jualan jamu dan sebagainya ya mungkin kau nanti juga gak jauh lah gitu ya kurang lebih seperti ini tapi disitu dia bingung tuh selama ada batas waktu sebelum ditetapkan deadline anaknya masih ada harapan bu bagaimana kita bisa gak ini saya kira-kira berangkat ke tempat sekolah itu ya sudah lah nak nanti ibu coba cari jalan nah rawat tapi pada saat dia pada suatu saat dia sudah pasrah dia kiamulail sambung sampai subuh nyender di tiang masjid gitu istirahat tiba-tiba dia mikir kalkulasi secara rasional sebetulnya jamu saya tuh tiap hari juga gak pernah habis gitu ya masih selalu ada sisa seperempat botol mungkin biaya operasi saya bisa dioptimalkan ini kalau saya memperkenalkan metode marketing baru saya butuh case di depan belakangannya nanti anak saya sih sudah bisa mandiri cobalah saya usaha dia datangin tuh para pelanggan setianya lalu dia bilang bu mau gak pakai pembelian jamu model operator seluler loh gimana jamunya prabayar karena saya butuhnya sekarang nanti tiap hari tak deliver kan gitu saya kirimkan tiap hari dia lalu kan orang mengatakan nih termasuk saya mengkritisi oke dibayar 50 ribu di depan dibawain anak lah terus yang buat makan sehari-hari kan sudah gak ada pemasukan saya bilang gitu habis dong kan dibawain anak terus dia gimana ini kan gantian aja cuman memindahkan masalah anak bisa pergi ke tempat sekolah ibunya keleleran kan gitu dia bilang mas kan saya tadi sudah ngitung-ngitung tiap hari itu tidak habis masih ada seperempat botol saya coba karena ini sudah jelas akan dibeli kalau akan dibeli yang sudah abondemen ini sudah langganan ini yang sudah pre-order ini itu sudah pasti saya cepat jam 8 saya antar semua saya punya waktu golden period mungkin menurut kita ya golden timenya bahwa orang masih minum jamu sampai jam 10 ini yang seperempatnya saya genjot buat saya kan gitu ternyata bener karena dia lebih aktif keliling gitu melihat orang tinggal sedikit ya iya tanggung mas gimana sekalian ya yowes beli akhirnya ibunya makan dari yang seperempat botol yang tiga perempat tadi sudah di pre-order prabayar oleh yang namanya orang-orang yang menjadi pelanggan dan begitu denger ceritanya untuk nyekolain anak ya prabayarnya kadang-kadang yaudah gini deh saya pesen 3 bulan pas bulan berikutnya dia bayar lagi udah udah saya lupa gitu enggak ini ada catatannya ibu masih ada 3 bulan ini enggak apa-apa kemarin bantu anakmu ya kan kita enggak minta nah dia akhirnya anaknya masuk bulan kedua dapat beasiswanya cair gitu sudah enggak ada masalah dengan anak ibunya bisa hidup sejahtera di tempatnya masing-masing dengan kebersahajaan ya kalau kita mampunya makan tempe dapat tempe bersyukur lah kan gitu kalau kita kemampuannya tempe kemudian pengennya ayam ini yang dikatakan orang kufur stress iya kan mikirnya adalah mengharapkan sesuatu yang enggak bisa dicapai ya capek ini disitu maksudnya ini orang punyanya tempe pengennya ayam orang punyanya ayam pengennya sapi gitu ya enggak akan terkejar terus gitu maka orang bisa bahagia dan happy bukan secara kuantitas nominal belaka meskipun itu juga termasuk syarat tetapi menurut Abraham Maslow manusia itu sebetulnya puncak tertinggi ingin dihargai maksudnya apa wah bahasa agama ria dong pak ucup masak kerja ingin dihargai teraktualisasi perannya ini sebetulnya ada dalam hadis hoirun nas anfaohum len nas bisa ngasih manfaat itu seneng gitu maka ketika insentif kita berupa kebermanfaatan bagi sesama bagi umat bagi negara ini bisa dielaborasi menjadi nilai yang jelas orang semangat pak itu kan kalau dilihat pak yang namanya pejuang 45 enggak pasti pak kita sekarang baca sejarah sih enak Indonesia merdeka sudah tahu yang tahun 44 apa tahu dan apa punya jaminan bahwa kita bisa jadi negara tapi mereka mau mati di Surabaya misalkan 10 November 45 lawannya Inggris satu pasukan dimana ada dua brigadir jenderal pertama dalam sejarah perang Inggris itu mati di medan pertempuran hanya di Indonesia satu McDonald di udara satu Malawi di jembatan merah seluginya enggak pernah ada pak Inggris itu perang dunia kedua berdarah-darah kalah di dan ke Perancis itu terusir di tahun 39 41 akhir itu diusir oleh tentara Wermah Jerman enggak ada sampai generalnya kena cuman di Indonesia lawannya ditanya senjatanya mesti canggih canggih apanya senjatanya cuman dua takbir sama bambu runcing nah itu kan Bung Tomo itu kan luar biasa oratornya nah itu digerakkan oleh apa niat untuk memberikan manfaat bagi bangsa dan negara yang dalam konteks pada saat itu enggak tahu loh pak bener bisa jadi bener apa apa bakal ada enggak tahu para ulama di Tasik para ulama di beberapa daerah yang lain membina umatnya hubul waton menaliman supaya punya kecintaan pada negara melebihi apa namanya kecintaan pada diri sendiri meniru yang namanya proses perjuangan para sohabat di Perang Badar di Perang Uhud coba lihat pak di Perang Badar itu kan opportunity menang kan hampir enggak ada sebagai sebuah agama aja enggak eksis katakanlah gitu diserang oleh kabilah besar seribu orang bahkan masih ada bantuan berjalan karena diminta tolong oleh Abu Sufyan datang dari kota Mekah yang seribu melawan tiga ratus tiga kali lipat di saat terik panas bulan Ramadan gimana enggak akumulasi faktor penyulitnya di kalau kita lihat hal yang sama terjadi pada Siti Hajar opportunity untuk mendapatkan air nyaris nol pak lihat ke kanan Jabal Kupes menjulang lihat ke depan Bukit Marwah sedang berdiri di Bukit Sofa nah terus seandainya ada sulih suara di dubbing dalam adegan film gitu kadangkali pertanyaan dalam bahasa Inggrisnya kan what I supposed to do apa yang harus saya lakukan tapi terus berusaha dengan satu prinsip kenapa yakin bahwa sungguhnya pertolongan Allah itu dekat sebagaimana Allah juga dekat pada diri kita kan gitu maka lari-lari ya itu paling mungkin secara geologis teman-teman geologis sampai berdecak-decak kagum diantara berbagai posisi strategis di kota Mekah yang mungkin ada artesisnya itu cuman diantara Sofa Marwah itu penglihatan seorang Hajar yang tumbuh besar di Habasyah alias di Etiopia daerah Kering kerontang dengan ciklus hidrogeologi yang khas begitu ditempatkan di tempat itu muncul memori kecerdasannya itu ini fitur Allah udah tahu ditempatkan di sana orang yang tepat dengan kapabilitas untuk diuji nah kan gitu bukan diberi sekedar kemudahan datang air keluar enggak sekarang diuji dulu resiliensi sebagai seorang manusia sejauh apa kekuatannya makanya perjalanan ibadah haji ini luar biasa kita memupuk mahabah dan profesionalisme bukan hanya sebagai manager bukan sebagai leader tetapi sebagai manusia maka ketika kita talbiah kita kan camkan kok kita disambut masuk ke kerajaan Allah padahal kita juga hidup di tanah air yang senotabene sebetulnya bumi Allah lupa mungkin selama ini kita diingatkan dengan berbagai atribut yang melekat kita ini suka terjebak dan lupa maka sekarang tinggal ikhram dua lembar pakaian untuk pria tidak berjahit pula tanpa penutup kepala kan kira-kira gitu masuk dan bertalbiah la baik Allahumma la baik la baik la syarikala la baik innala khamda wa ni'mata la kawal mulk la syarikala indah banget bahwa kita datang ini ya Allah ke tanah kerajaanmu ini karena undanganmu panggilanmu kami datang semua berhamburan melepaskan segala apa yang melekat pada diri kami termasuk cobatan pangkat sebagai manusia yang selama ini membuat jarak diantara aku dan engkau menjadi terbentang karena aku menjadi fir'aun fir'aun kan bagi diri kita sendiri yang dipuja itu bukan Allah tapi aku makanya orang kalau berprestasi Alhamdulillah segala puji punya Allah bukan punya kita nah ini konsep hubu konsep haba kecintaan seorang Siti Hajar dilambari dilandasi dengan keyakinan dan juga ilmu pengetahuan menghasilkan maka kata Allah kalau kita mau lihat peristiwa itu ini adalah syariat syariat inna syafa wal marwata min syairillah jadilah diantara bukit syafa dan marwata ini syariat-syariat Allah terdapat di sana di doakan robbana anzil lamun salamu barukan wa antahhoirul menzilin bahwa daerah ini nanti akan menjadi daerah yang senantiasa mendatangkan barokah Allah di sana rupa-rupanya tidak cukup hanya sekedar kecerdasan tetapi diperlukan kesabaran keuletan dan keyakinan yang teruji dengan berbagai kesulitan baru sampai kepada apa yang diharapkan itu loh kita itu jangan tekan 7 kali pak begitu 1 kali syafa marwagi itu gak dapat air kan nyerah ini yang dalam bahasa psikologi populernya disebut quitters apa itu ada teori psikologi yang kemudian menempatkan orang di dalam beberapa zona terutama orang yang sekolah atau bekerja begitu dapat culit kabur wah kerjaannya susah gak mau sini pindah aja sana mungkin sana pimpinannya lebih enak temennya lebih baik ketemu lagi yang susah keluar ya disini temennya enak pimpinannya bagus kerjaannya sulit eh targetnya terlalu tinggi padahal aku tuh gak bisa ngomong sama orang sekarang ah udah daripada belajar ngomong lebih baik aku resign nah ini kan quitters ada juga orang yang dikategorikan sebagai campers apa begitu sudah nyaman sudah gak mau bergerak padahal manusia hidup itu berubah tantangannya selalu berubah Bapak coba kalau lihat yang namanya di dalam buku Little Black Book of Innovation kadangannya Scott Anthony itu kan orang dulu yang namanya punya HP di zaman era Nokia itu ya punya HP itu sudah seneng banget dan Nokia juga sudah seneng banget gitu dia menjadi handphone sejuta umat gak berapa lama masih sama-sama HP modelnya sudah lain operating system yang jadi platform sudah lain fungsi-fungsi yang ditanamkan di sana sudah lain giliran kaget tidak hanya Nokia termasuk operator telekomunikasi seluler sekarang kan voice sudah gak payu text sudah gak ada semuanya OTT OTT itu cuma numpang jaringan gitu sekalinya orang punya paket internet terkoneksi dia sudah bisa nelfon dia sudah video call dia sudah tukar menukar pesan teks dia bahkan sudah bisa menukar konten-konten termasuk layanan-layanan perbankan fintech selesai waduh padahal tugas kita mah masyarakat telepon rumah kesulitan sebentar lagi entertainment juga makanya itu dulu masih triple play oh iya triple play masih bisa dengan memanfaatkan jaringan sekarang orang coba bapak saya melakukan survei kecil berapa orang masih nonton TV di rumah sudah turun 30% yang ditonton semua bisa nontonnya YouTube nih saya stasiun televisi sudah pinter pak net TV itu ada streamingnya jadi dia nggak lagi orang perlu ke rumah saya nonton berita di televisi saya nanya di Google nanya Wikipedia semuanya di televisi bahkan sekarang para ustad muda Kang Evi terus apa namanya komunitas pemuda hijrah oh sudah multimedia bikinnya video inspirasional viral dikirim ke sana kemari ya kan kemudian Pak Ustadz Aam Amirutin kemarin waktu 2 bulan lalu tak senggol Pak Am ini kan yang di Darul Ihsan Girlong orangnya berapa 3.000 yang mau lihat web streaming berapa sekian tambah channel yang live kelihatan muka Pak Am emang bisa bisa murah meriah datanya kompres pakai IG live sekarang orang cuman buat narsis ah gue lagi makan baso kan gitu ya coba sekarang Ustadz Aam ini diberi waktu kok sama IG 45 menit bisa live nanti koneksi lagi oh iya bisa langsung Pak Tohid minggu depannya kemudian saya mendampingi beliau di Masjid Balai Kota itu Pak Tohid lihat baru saya announce baru saya masang 10.000 sudah viewernya ya itu pak dari mana pak coba tanya iseng dari mana itu Jepang Alaska begitu 30 menit jalan sudah mendekati 30.000 live dari Bandung bayangkan pak wah mungkin kita senang ya tetapi teman-teman yang bekerja di telekomunikasi kan berpikir wah wah itu belinya apa ya cuma paket cuma paket data berarti kan semua service OTT itu kalau dilihat yang namanya dari monetizing untuk per industri telekomunikasi cuman data saja cuman menyediakan layanan jaringan yang sekarang juga lagi kebingungan bagaimana cara memonetizing itu supaya bisa memenuhi fulfilling kebutuhan-kebutuhan yang teman-teman yang tadinya bekerja di beberapa sektor yang sekarang mulai surut gak usah paling gak usah jauh-jauh pak saya kemarin beri bicara di depan pabrik susu Syarihusada pabrik mobil Astra Internasional sekarang supervisor itu udah gak ada kerjanya loh pak tinggal ngelihat display karena semuanya manufaktur otomatis sudah robotik desain dari Jepang jebret dikirim real-time robotnya kerja dalam satu menit conveyor belt menghasilkan sepuluh inova tanpa disentuh manusia manusianya terakhir cuman QC bautnya udah kenceng apa gak rata-rata yang dibuat robot udah kenceng saya tanya sama penyeliaannya berapa yang harus dibenerin lagi sama orang dalam satu batch dalam satu hari bukan satu batch satu hari ya paling dua mobil sehari itu bisa berapa dua ribu mobil jadi cuman satu yang perlu dikencengin artinya robot itu udah jelas lebih pinter gitu sekarang manajemennya kebingungan saja dengan masalah tripartit ketenaga kerjaan jadi masih membayar orang lah kira-kira gitu sambil gak tahu tugasnya ngapain gitu malah bercanda gitu seorang GM nya bilang lama-lama kita bikin tim sepak bola aja apa ya gitu ya maksudnya disuruh berlatih olahraga aja gitu kemudian tanding atas nama perusahaan gitu karena di pabriknya sudah gak ada dan ini kan yang kemudian melihat ada orang yang mengatakan ini dua kubu yang bertentangan kalau Zuckerberg yang orang Facebook itu mengatakan nanti akan ada keseimbangan tapi ada satu lagi yang pesimis waduh namanya Francisco Gonzalez tapi siapa mantan salah satu eksekutif Facebook sekarang sudah lari ke hutan dia sudah berpikir nanti pada saat banyak pengangguran terjadi penjarahan di mana-mana aku kabur bikin bunker di hutan melengkapi diri dengan persenjataan persenjataan itu sudah kayak film zombie itu Pak pada saat orang jadi zombie kan nanti akan mencari orang yang hidup kira-kira gitu dia sudah mikirnya paranoid ya tapi saya pikir-pikir gitu ya setelah kemarin dari sekarang ada benernya juga ya kayak kayak kemarin bicara di PT kereta api gitu ya yang kereta api Kuala Namu yang bekerja sama tiketnya pakai pake vinet gitu Pak ini masinisnya formalitas loh kenapa nggak ada masinisnya ini keretanya juga jalan sendiri terus ya kalau ada sesuatu nanti masinisnya take over nah saya bilang sama ya kebetulan saya habis itu ke salah satu maskapai penerbangan mau wawancara salah seorang pilot mas tantangan terbesar dalam pekerjaan apa cuaca buruk atau bagaimana bukan mas kebosanan loh kenapa saya tuh dari take up sampai landing duduk doang katanya di cockpit gitu sama ngobrol-ngobrol sama tower gitu gitu padahal ngobrolnya nggak boleh yang lain gitu harus cuman melaporkan-laporkan lah itu kan ada teknik untuk merupakan udah nggak ada mas semuanya sudah pakai flight information system kita masukkan kota tujuan koordinatnya rencana penerbangan ketinggian berapa udah katanya paling di darat doang itu pun kalau pesawatnya butuh diparkirkan gitu jadi dia mengambil alih pada saat mau parkir doang jadi wah pak berarti profesi bukan pilot iya saya merasa valet parking gitu cuman gajinya gede kan gitu ya pak nah ini makanya kan ada perubahan yang signifikan pak dan kalau sudah kayak gitu pak saya kemarin bersama membantu pak ABB di ABB Festival teknologi-teknologi avant-garde itu termasuk printer 3D saya malah mikir orang sudah nggak perlu pergi lagi pesawat itu baru pilotnya bosen sebentar lagi orang juga udah nggak pergi orang teknologinya holografik kok gitu ya sebentar lagi sesudes keluar di darat isan sus gitu depan sih dilihat dari pinggir kiri ya persis gitu ya diajak senyum ya senyum orang dia ngeliat kita juga disana gitu kan ya cuman jangan diikuti kalau dia ngimami dia ngimami maghrib ya kita jaman masih kita sudah sudah lewat waktu kiamulail sudah malam gitu nah printer 3D itu pak itu bikin kuil Kyoto itu pengrajinnya cuman gambar doang pakai AutoCAD dibantu anak SMK lah kalau sekarang gitu ya di Jepang situ di print di depan kuilnya persis bahwa lebih bagus daripada yang diukir warnanya lebih presisi murah harganya karena pakai polyethylene glycol itu plastik yang lebih parah lagi sekarang ginjal pak di print pakai sel-sel tubuh hewan sudah ini sel-sel monyet itu dipakai di print persis ginjal monyet pindahin ke monyet hidup monyetnya ini bentar lagi manusia udah ada pabrik organnya ya kan bahkan dokter udah nggak laku kali ya nanti tinggal manualnya ada silahkan download manual di playstore gitu ya untuk bikin jantung gitu nanti silahkan penggunakan sel-sel yang anda gandaki custom gitu ya pak terus di print jadi nah tinggal panggil dokternya tolong pasangin ini udah jadi jantungnya buka sendiri mungkin belum bisa ya tapi lah pada satu saat kan hilang semua kalau dokter umum sih udah pasti hilang lah ya sekarang kita ada aplikasi buat itu lebih pintar di uji kemarin di dokomo di jepang lebih pintar dari dokternya kok demam sakit tenggorokan pusing gini-gini komputernya bilang HPnya bilang ini 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 obatnya ini dokternya bilang nih ternyata di uji dari laboratorium diambil bener yang HP yang dokter salah itu di Jepang loh di Indonesia kemungkinan dokternya salah kan lebih besar ya termasuk saya loh nah ini makanya kalau niat kita bekerja untuk itu gak usah takut lah ya artinya Allah pasti akan menempatkan kita di tempat makom-makom yang terbaik karena main tadi assurance-nya kemudian reliability-nya terus kemudian responsif responsif kita terhadap berbagai perubahan yang terjadi ini gak terasa ya kalau misalnya tuh padahal baru pendahuluan ini kan baru depannya doang saya udah selesai lagi ya tapi bapak ibu harus kembali ke tempat tugas intinya bahwa bekerja dengan cinta itu pasti beda apabila kita cintanya hanya karena uang kan kira-kira itu ya profesionalisme itu dibangun atas dasar integritas pak berapa banyak guru di Indonesia yang dulu tahun 80-an resign kalau ukurannya uang orang saya masih tahu guru SD saya itu sebulan karena dia belum diangkat honorer masih cuman dibayar 50 ribu gitu kan dan itu dia dengan segala daya upaya terus berusaha kedatang ke sekolah meskipun pulang sekolah itu langsung ganti singlet buat nanam singkong kan kira-kira gitu dan kita karena gak tega eh kacang dan kita karena cinta sama guru dan ilmu kita ikut menanam kacang itu gitu sehingga ketika panen si guru itu gak enak karena kita bantuin dibagiin ke kita juga jadi dia gak dapet juga ya maksudnya tapi orang tua yang tahu begitu ngirimin makanan ngirimin ayam akhirnya guru itu bilang saya gak perlu gaji yang saya perlukan adalah kasih sayang gitu kan akhirnya dia hidup pak dengan anaknya dan segala macem karena justru orang tua tahu dia berusaha untuk memberikan ilmu dengan ikhlas orang tua ikhlas bantuin dia gitu yang punya ikan ngasih nah ini yang sekarang agak sulit ya kita aja kalau bajunya rada lecek gitu masuk hotel bintang 5 kan belboynya udah gak mau bukain pintu ini kan curhat ya artinya kan manusia itu sudah dinilainya kan karena apa yang melekat gitu materi itu sudah gak lihat padahal kan orang di hadapan Allah itu gimana amal solehnya kan kita gak bisa tentukan ya orang yang lecek itu sebetulnya justru membawa kebaikan nah inilah sudut pandang kita yang harus sudah dirubah insya Allah apabila kita mencintai tentang apa yang sedang kita kerjakan kita jalankan saja dengan nilai ta'ala konsep dasarnya hanya semata-mata karena Allah posisi apapun sama saja kan saya hanya sekrup loh pesawat sekrupnya hilang satu nyung sep kok ya kan maka apalagi manusia sesekrup-sekrupnya kita insya Allah ya waduh saya ini bagiannya cuman bagian bebersih ya Alhamdulillah dengan itu meningkatkan produktivitas secara tidak terasa tetapi nyata kan gitu itu yakini bahwa gak ada yang kemudian tidak dihitung oleh Allah sampai hal yang paling kecil berkali itulah karena ternyata sudah lewatnya 10 menit gak terasa insya Allah nanti isinya belakangan lah ya ini pendahuluannya dulu mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan wabillai topik walitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh